Setiap menu itu memiliki menu masing-masing kayak gitu Dan disini teman-teman bisa cobain saja ke hostnya ya Dengan download, mendownload saja link yang sudah saya sediakan di kolom komentar Terima kasih Nah, bagi teman-teman yang belum bisa mendownload Teman-teman bisa simak tutorial yang saya kasih tau ya guys ya Nah, disini teman-teman bisa membukanya pakai Google Chrome untuk mendownloadnya Nah, disini saya sudah berada di Google Chrome dan lagi proses mendownload Nah, untuk linknya sudah saya sediakan di kolom komentar ya guys ya Nah, disini saya lagi proses mendownload Jadi, saya cepetin saja biar tidak terlalu lama ya guys ya Oke, disini untuk hasil downloadnya sudah selesai Nah, bagi teman-teman yang sudah selesai saat mendownloadnya Teman-teman tidak usah bingung Nah, disini teman-teman langsung meng-extract file yang hasil didownload tadi ya Nah, teman-teman memerlukan aplikasi tambahan untuk meng-extract file yang habis didownload tadi Yaitu untuk aplikasi tambahannya yaitu aplikasi Zarchiver ya Seperti ini contohnya ya Ini aplikasi Zarchiver Gunanya untuk meng-extract file yang habis didownload tadi Teman-teman bisa dapatkan di Playstore secara gratis ya Kayak gitu Nah, kalau sudah teman-teman mendownload aplikasi Zarchivernya Zarchivernya Teman-teman tinggal masuk saja ke aplikasi Zarchivernya Teman-teman tinggal cari file yang tulisannya seperti ini ya Itu biasanya beradanya di folder download Teman-teman tinggal cari di folder download ya Kalau sudah ketemu teman-teman tinggal meng-extract file-nya satu persatu ya Dengan cara menekan file-nya Kemudian tekan tulisan lihat Tekan lagi kemudian tekan tulisan install Nanti disitu bakal memasang atau meng-extract file-nya itu secara otomatis ya Kayak gitu Dan tentunya disini teman-teman tidak memerlukan password untuk meng-extract file-nya Tentunya gratis Nah, disini Mimin sudah memasang aplikasinya Jadi tidak perlu untuk memasangnya kembali Kita langsung review saja sedikit-sedikit ya guys ya Nah, disini saya sudah berada di dalam aplikasinya yang pertama Yaitu aplikasi yang dari Cina ya Ini disini teman-teman tidak memerlukan mendaftar atau login Tetapi nanti teman-teman tinggal pecat tulisan yang seperti ini Yang saya kasih tangan di anak panah Untuk memasuk secara otomatis ya Ibaratnya itu teman-teman mendaftar atau registrasi secara otomatis Kayak gitu Nah, setelah teman-teman menekannya Nanti teman-teman langsung masuk ke dalamnya ya guys ya Seperti ini Dan untuk aplikasi ini menarik banget Karena memiliki Sorry, sorry Aduh ada Google-nya apa Sorry ya guys ya Oke, kita lanjut Nah, untuk aplikasi ini menariknya memiliki 5 menu ya Jadi setiap menu itu memiliki menu masing-masing Kayak gitu Dan disini teman-teman bisa cobain saja ke hostnya ya Dengan download Mendownload saja link yang sudah saya sediakan di kolom komentar Teman-teman bertiga